Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta KPK menunda pemeriksaannya atas kasus dugaan korupsi. Diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, ini sebelumnya telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Selasa, 5 September 2023. Terkait hal itu, Cak Imin yang kini menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan mengakui dirinya sudah menerima surat panggilan KPK. Namun Cak Imin mengatakan, pada hari yang sama dirinya telah terjadwal untuk membuka acara Musabakah Tilawatil Huran, MTK, internasional yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut Cak Imin, dirinya membuka acara tersebut sebagai Wakil Ketua DPR. Ia mengatakan, sebagai Wakil Ketua DPR, dirinya harus membuka acara itu dan kemungkinan minta ditunda. Cak Imin akan menghormati langkah yang memanggil dirinya untuk diperiksa. Hal itu kata Cak Imin menjadi salah satu komitmennya dalam membersihkan bangsa dari korupsi. KPK sendiri telah melayangkan surat panggilan terhadap Cak Imin sejak pekan lalu soal dugaan korupsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.